Sampai sekarang timbul Ketibatan yang luar biasa Nah, hitungnya itu gimana sih? Bagaimana perusahaan yang Pricel, ingat Oh, perusahaan gimana? Datanya aja gak ada Ya, ini kan private company Gak ada data publiknya Bagaimana cara valuasinya Ini bila dikatakan tanda Tetapi Yang jelas Ya Uber tuh Laku 5%-nya pada harga 3,4 Bila itu kan Di actual corporate family Yang itu gelap Aku disitu Ya Ya Lo mau percaya boleh Lo akan dilengas Pak Ada yang beli Maaf ya Tapi kan Akademis kan bisa begitu Ada Dan hitungnya ada Cara hitungnya ada Dan kalau dihitung Secara Finance Secara Keuangan Dengan konsep 3-month-old The firm Ketemu di angka Untuk Uber ya Ketemu di angka 28 miliar Bagaimana Kalian hitungnya Silahkan download Blognya Profesor Damodaran Profesor Damodaran Adalah Satu orang Yang Dari Al-Fat Dan dia mengalami Pergerakan Dan dia menyajikan template Templatenya Dalam Excel Ini boleh copy Untuk menghitung Kalau dia mau bikin Ini Uber yang dia pakai Menghitung projek Dia pakai template itu Asusnya Yang diubah Saya Pertalami Termhitungannya Runtanya Masuk akal semua 28 termasuk Gara-gara Gara-gara Withdraw dari China Artinya 34 miliar Gara-gara Withdraw dari China Artinya Artinya jumlah pelan Dan seterusnya Itu turun Untuk ke VG Dari 28 Secara Agenis Hitung Saya menghitung Percaranya Yang namanya Value of the firm Itu saya Ajar VNX Sekarang Sudah Lupa Yang namanya Value of the firm Percaraan Hitungnya Adalah Kemampuan Pusaha Untuk menjener Cash flow Di masa yang Mendatang Ditaruh Ke depan Gitu kan Di present VNX Dengan rata-rata Kertimbang Dengan Gaya modal Median Average Cost of Capital Akal ketemu Anda itu Cuma Demap Kugin Apia Ika Gelar Yang namanya Cash flow Dan profit Akal profit Negatif Itu dibahas Relatif Oleh Dan mudah Dan itu Bagus Sekali Selainnya Termasuk Saya Yang sendiri Kaget Ketika Saya Di Buku Yang kedua Saya Menulis Empat Skenario Dan mudah Juga Tulis Bahwa Empat Possible Skenario Yang Kira-kira Mirip Cuma Pendekatannya Berbeda Saya Menggunakan Pendekatan Hyper Competition Yang Dia Awani Yang Yang Perusahaan Ini Bersaing Pada Kondisi Yang Hyper Competition Termasuk Yang Mudah Yang Pernahkannya Pake Minus Nanti Dilihat Ada lagi di informasi mereka sampai berbagi sumber daya dimana tanpa motif keuntungan sama sekali nah dalam hal ini ketika kita lihat bahwa ketika sharing ekonomi sudah masuk ke dalam dunia bisnis seperti transportasi dari itu sudah jelas pasti ada motif keuntungan nah bagaimana hal tersebut sendiri setelahnya konsep dari sharing ekonomi itu sudah berubah selain itu juga sharing ekonomi ini juga ada resiko negatifnya dimana untung buat pebisnis ya pasti tetapi dari segi kita mau ngomong ubat kita mau ngomong ubat dan bapaknya dari UI bukan dari mana-mana bukannya katanya lagi gemo sekarang itu bukan lah ya itu yang lagi gemo sekarang betul-betul cuma 22 bulan sehingga beliau mendapatkan penghargaan dari UI untuk itu saya gak lama-lama Pak Hari terima kasih terima kasih saya asalnya dari Tegau teman-teman teman-teman asal saya itu dari Tegau ada yang dari Tegau tidak ada ya atau di gede-gede dikit Tegau malam berbes tapi garansi jadi saya menjelaskan program saya menjelaskan program S1 saya di Tegau channel tapi tapi saya sudah menyelesaikan program S3 saya di UI, tapi UI yang swasta karena UIN, Ui yang negeri kan UIN namanya saya Ui yang di Ishalemba dan Defox, itu katanya UI swasta karena tidak ada N paling tidak seperti WMJ lah ya, yang dokternya bisa dibeli kira-kira itu, saya sudah menjadi dosen tetap di program IBMI dari sejak tahun 2010 kira-kira itu perkenalannya Pak Pak dan Ibu saya juga menulis buku tentang sharing economy atau ekonomi berbagi saya hanya bawa 5, tapi dimintas kepada mahasiswa di IBMI jadi tidak terlaki di sini, judulnya meretas konsep ekonomi berbagi nanti kita banyak diskusi tentang itu kira-kira itu perkenalannya ada beberapa empat bagian yang akan saya bahas pada sore hari ini yang pertama adalah learning from the history of the world-class company kita akan belajar dari perusahaan-perusahaan yang pernah menjadi nomor satu di dunia ya posisinya mungkin seperti era saat ini ya era saat ini kalau saya baca dari beberapa perujukan adalah yang terbesar di Indonesia ya sudah berpublik dan saat ini adalah yang terbesar di Indonesia di industri nya kira-kira seperti itu betul ya Pak ya kalau masyarakat di koleksikan nah kemudian yang kedua kita akan melihat tentang konsep daripada bisnis modern itu sendiri kemudian kita akan masuk tentang the rise of sharing economy sebagai satu bisnis modern itu sebagai satu dari model bisnis yang tadinya tidak kita kenal dan ini benar-benar mendesrupsi dari banyak bisnis-bisnis konvensional apakah nanti sampai pada mendesrupsi bisnis-bisnis seperti era jaya nanti kita akan lihat karena tadinya juga orang hanya berpikir oh ini urusannya cuman transportasi ini urusannya cuman apa namanya travel ya urusannya dengan booking tiket ini urusannya hanya soal akomodasi di dalam kasus R&B apakah benar tidak mungkin akan mendesrupsi bisnisnya dari era jaya bahkan itni sendiri sebagai satu institusi pendidikan akan terdisrupsi oleh konsep sharing economy di Amerika sudah mulai banyak program-program yang bisa di-download dengan langganan yang sangat kurang kira-kira mas kita bisa langsung apa yang dikatakan oleh apa yang dikatakan oleh jlarni secara free di Indonesia sudah mulai last lesson khusus yang bisa dijalankan secara online biaya dan biayanya itu hanya sekitar 600 ribu lebih kalau belum naik ya kita bisa ikutin kelas misalkan matematika optiknya apa optiknya aljabar aljabarnya bagian apa dari seluruh dunia yang membahas masalah aljabar bagian ini misalkan tentang pangkat-pangkatan gitu saya enggak seneng guru dia kurang cantik misalkan nanti guru yang lain itu berarti satu klik saja dan kita dengerin terus-menerus ya maka itu akan menjadi satu hal yang menarik nantinya kita akan lihat nanti dampaknya bagi era jaya seperti apa dan yang terakhir kita akan bahas tentang the power of business model kita mulai dulu dari yang pertama apa sih para hakikatnya bisnis itu para hakikatnya is very simple bisnis adalah just to match melinkan antara apa yang ada di dalam perusahaan ya within the company dengan apa yang ada di luar perusahaan outside the company ya dia tahu pasti bahwa something within the company which is resources and capabilities adalah 100% kemenangan dari top management untuk peliturnya baik di orang duit organisasi kultur struktur semuanya bisa dirubah atas kemenangan dari management 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 punya full authority mau mengatakan saja terhadap something yang ada di dalam perusahaan tetapi apa yang ada di luar perusahaan something beyond the boundaries of the country it's beyond the authority of the top management to control ini cerahannya di situ ini cerahannya di situ sehingga kalau kita bikin satu ilustrasi ilustrasinya adalah seperti ini kayak orang ini orang manah ini manah sengaja pakai panah karena Jokowi lebih senang manah kelihatannya ya banyak orang dipanahin manah apa yang ada di bawah kontrol dari pemandu manah ini ini adalah busurnya dan anak panahnya ya sementara target panahnya adalah sesuatu yang akan jadi luar kendali si pemandu ini yang banyak terjadi adalah ketika lingkungan berubah environment change ya semakin besar sebuah organisasi semakin susah untuk menarahkan ke atas untuk melakukan adjustment apa yang sudah diputuskan ya saya masih ingat ketika Pak Dwi Susi Putong masih jadi birut di Pertamina kebetulan kita sekolah bareng di S3UI ya sama-sama jadi mahasiswa sehingga kan enak ya waktu itu beliau belum jadi birut Pertamina masih jadi uang semen kan birutnya semen Indonesia saat itu kita set satu strategi apa sih strateginya Pertamina dan saat itu ketika kita set strategi Pertamina program kerjanya Pertamina harga minyak ada pada level 117 dolar per barons ya kemudian ketika diimplementasikan strategi itu harga minyak turun menjadi 52 dolar per barons apa yang mesti dilakukan dari Pertamina tentu mau mau gampang adjust aja eh gak gampang adjust ya for such a free company like Pertamina ya gak gampang untuk melakukan adjustment itu apalagi kalau kita menggunakan pendekatan satu teori yang mengatakan bahwa perusahaan pada hakikatnya adalah rangkaian dari kontrak kontrak teori nexus segala kontrak baik kontrak mayor kontrak kalian kontrak perusahaan kontrak perusahaan dengan pelanggan dengan segala macam komitmen yang sudah dibikin oleh perusahaan semakin besar perusahaan kontrak semakin rumit dan semuanya kontrak kontraknya tidak berhasil selesai dalam arti detil, laturannya tidak berhasil selesai kalau kita memandang perusahaan as a nexus of contract then, when you want to change the strategy ya, akan susah sekali berubahnya semakin besar perusahaan, semakin susah berubahnya banyak sekali komitmen yang sudah dibuat tentu ketika lingkungan itu berubah kalau terjadi satu pertempuran ada yang mau memaksa, kita harus turun kita harus adjust begini dan contoh faktanya adalah tidak muncah sekali tetapi ketika pilihannya adalah if you don't adjust your strategy you are going to jail tidak ada pilihan lain kalau terjadi satu kerugian yang diakibatkan karena tidak melakukan adjustment itu akan susah sekali dan kenapa susah salah satunya adalah adanya organization inersia kelembangan satu organisasi organisasi lembang semakin besar semakin lembang tidak gampang untuk merubah akibatnya adalah akan membawa dampak pada revenue dan profit kira-kira itu satu contoh yang paling gampang adalah ketika kita membahas ini cerita kuno yang sampai sekarang masih menarik untuk dibahas ya walkman walkman pada eranya bukan era jaya ya jamannya kan ya ya pada jamannya walkman dominating the market we can say that walkman monopolizing the market yang punya 90% yang beli market share untuk players analog dan walkman bukan cuma punya players ya walkman punya software ya it's only music entertainment ya the problem is mana mungkin ya perusahaan yang CBD ini perusahaan yang monopoli kemudian yang menunjurkan dismant ya bisa di kalahkan oleh the new kid on the block pemain yang totally sama sekali baru di industri nya yaitu Apple pada masanya di kalahkan oleh Apple selakanya adalah di kalahkan oleh Apple pemain baru sama sekali gak ngerti industri nya gak punya software ya dan gak punya apa namanya exclusive agreement dengan para penyanyi yang menarik lagi adalah dengan kualitas produk yang lebih jelek karena jelas iPod adalah MP3 sedangkan ini adalah format file nya sis pasti bagus dari format file nya saja dengan harga yang lebih mahal ini tentu mengundang banyak tanya ini tentu mengundang apakah anda mungkin sih di Sony gak ada orang yang sadar bahwa dunia sudah bergeser dari analog ke digital tentu ada ya tentu ada tapi persoalannya adalah kenapa ini bisa terjadi ya dan sekali orang ngicipi yang baru susah sekali kembali ke yang pertama kalau kita beneran apa namanya yang hilang customer kalau sudah sampai nyicipi istri muda kembali ke istri tua nyanyi seramati ke cuami itu apa namanya ya akib bisa kembali ke yang tua itu kan jarang sekali once you lost your customer it's very difficult to handle that ya ini satu pelajaran yang bagus sekali buat kita karena apa ini terbesar di dunia pada maksanya ipod juga tidak ada sayangannya siapa sayangnya ipod ya cuman apod akhirnya aku ambil masyuk aku 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 punya ini yang masih yang masih diperhatikan oleh Sony adalah PlayStation sekarang dia masuk ke industri kamera profesional kamera profesional juga ini menarik dia maksudnya langkah di mana pasang sudah seperti oleh 2 yaitu Canon dan Nikon ini Ini, ini kan, sebenernya artinya kan dikuasai oleh kodak, saya kebetulan movie fotografi, Pak Era nggak punya bisnis di fotografi ya? Ada ya? Insta. 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 Adalah bugi yang paling tangin, Pak. Ya. Oh, bugi yang paling tangin, Pak. Ya. Oh, bugi yang paling tangin, Pak. Nanti kita akan lihat Fuji after this ya. Nah, ini menarik nih. Siapa yang punya, siapa yang menemukan kamera digital? Kodak. Kodak adalah penemuan teknologi kamera digital, 1979. Tahun 2006, dominasi kodak di kamera profesional itu masih sekitar 76 persen. Tetapi kita tahu bahwa, 2012, file for bankruptcy. 2013, kodak bakal menjual divisi kamera-nya. Dikanakan oleh Canon dan Nikon. Ini kan satu hal yang praktis. Dia menemunya loh kamera digital. Dan kodak selalu berpikir bahwa, kita menemunya, partainya kita mendangin. Lupa, partainya kita mendangin. Lupa, partainya kita mendangin ya. Nah, kompetitor movement, jalan dan sekali mereka mengambil pasar, susah sekali untuk diatakan bank. Ya. Seperti di dalam kasusnya iPod. iPod bukan yang pertama. Ini menarik lagi. iPod itu bukan yang pertama main di digital players. iPod baru launching tahun 2001. Dan yang pertama adalah satu perusahaan Amerika yang namanya Raiko. Kalau di tegal, namanya Rika. Karena di Amerika, dia namanya Raiko. Tahun 1999. Dia yang pertama, launching digital. But failure. Kenapa? iPod berhasil. Ini menarik fail-nya. Ternyata, sejalan membuktikan, tahun 1999. Kalau ada mau download sebuah lagu dalam format MP3, you need 27 hours in US. Berarti kira-kira ini 44 hari datang di Indonesia. Kan jaringan internet teknologi, kan karena cepet kan? Misalnya 27 jam. Tahun 1999. Ya. I would travel. You only need 4 minutes to download MP3 software. Ini sebenarnya supporting infrastructure. Yang membuat satu bisnis bisa sukses atau tidak. Dengan kasus ini, ini lebih panjang lagi. Dia penemunya. Dia yang punya teknologinya. Tetapi akhirnya kita tahu hilang dan dipuasai sama Canon dan Nikon. Di profesional ya. Di profesional. Yang menarik Fuji. Yang Fuji jual aja. Lagunya kan film. Sehingga seharus. Sehingga. Berjalan. Kenapa mau beli film? Bener-bener. Saya. Fotografer. Hobby. Operatnya udah bagus. Bagus kameranya. Karena tolong oleh kamera bagus, kan? Iya. Selalu ketoloknya kameranya saja. Nah yang menarik adalah. Jaman dulu. Ketika jaman analog. Tidak ada orang waras. Yang mau graf dan tidak dicetak. Kalau dia waras. Beli film. Pokoknya mesti dicetak. Cuci dan dicetak. Tidak mungkin cuma dilihat di neon seperti ini ya. Ya. Tidak mungkin. Mesti dicuci dan dicetak. Itu masa kejayaannya Fuji. Ya. Nah. Ya. Itu nanti sampai ke Fuji neplasa. Itu yang menginspirasi Fuji. Kan jika Fuji sadar bahwa. Dunia analog sudah mulai habis. Tidak ternyata orang di film sekarang. Ya. Maka Fuji ngeser. With the idea that. Orang akan semakin banyak nyetak. Dengan semakin banyak akses terhadap kamera digital. Ya. Maka di Indonesia. Pun banyak sekali. Keluarga keuntungan. Ya. Yang punya modern group. Itu. Menjadi. Master franchise dari. Fuji Image Plaza. Di mana-mana Fuji Image Plaza. Ya. Tapi kita tahu sekarang. Terlalu banyak foto yang dicetak. Raksudaga. Foto yang dicetak hanya fotokamin. Raksudaga. Foto paskot. Raksudaga. Raksudaga. Foto kamen dan setelah dicetak. Dipamer-pamerin. Temen saudara. Rapat satu peri bulan. Sudah itu masukin kolo. Klo. Sudah selesai. Sekarang kita buka lagi kalau mau cerai. Mereka kita lakukan. Mereka kita lakukan. Ternyata butuh kita populel di. Siapa. Ya ini tetap jadi kan. Jadi Fuji melakukan GESER. BIS-NIS modelnya. Kalau muncul Kata bisnis model disini. BIS-NIS modelnya di geser sama Fuji. dan gesernya salah gesernya gak pas ternyata trade industri larinya gak kesitu padahal akses dari fotografi itu luar biasa sekali yang dikuasai oleh facebook saja sekarang sekitar 1.3 billion pictures a day yang dikuasai oleh facebook kira kira about 450.000.000 pictures di share setiap hari via facebook 450.000.000 eh 450.000.000 via facebook kira kira sekitar 750.000.000 di share via dan kira kira lebih dari 100.000.000 di share via instagram so total is about berapa ini 1.2 1.3 billion pictures a day dikuasai oleh facebook facebook karena ini cerita so facebook knows the detail tentang kita tau pasti dia tentang kita hari ini ini saya lihat pak tulip apa tulip apa tulip tulip pak kafir update di facebook ini silahkan ngajar omongat galaetra katanya itu jadi kamu langsung tidak tahu ada tulipnya ada disini oh letranya ada disini ini ini benar itu ini dikuasai oleh facebook sepaya ini sehingga ya ya data kita semua dibekan oleh mereka nah ini tiga-tiga nya punya al facebook nah geser lagi fuji geser tapi kemudian aktifnya geser lagi masuk ke kamera kalau di industri kamera kita pasti jadi let's say professional kamera kemudian point and shoot kemudian smartphone dan others fuji masuk kesini ke point and shoot fuji sadar bahwa kalau dia masuk ke pro yang sudah ketinggalnya terlalu jauh sama Karen dan Nicole ya maka dia masuk ke point and shoot dan jadi juara disini ya tapi kita tahu celakanya adalah dari empat kategori industri ini ini yang sekarang industri paling bonyok ini yang turun yang paling luar biasa paling gede yang turun ini sementara di smartphone peningkat besar di others kamera others itu cctv kamera di apa namanya laptop ya ini juga unikat dan di pro relatif statement dengan munculnya apa namanya mirrorless dan seterusnya ya relatif statement masuk lagi salah lagi ya dan menarik juga keluarga luntuh banyak ya ketika dia masuk ke fujimin plaza gagal dia masuk ke 7 11 7 7 7 11 itu awalnya kan sukses yang luar biasa apa ya dia punya 126 toko di jakarta sukses yang luar biasa padahal dia hanya belajar bagi apa yang dilakukan oleh saudara tuanya yaitu lingkaran K circle V ya dilihat akan dilakukan circle V ditiru pasti dengan ditambahin bahwa produk yang dijual oleh 711 dan tidak dijual oleh lingkaran K yaitu dua produk sejawalnya yaitu anjing panas dan kopi panas hot dog sama kopi ya kan terus menyediakan tempat untuk apa namanya ya ho 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 ya yang penting bisa update status ya karena ada wifi ya itu terinspirasi oleh siapa terinspirasi oleh jenermax ya startup is the dead home kita kan ya rumah ketiga rumah pertama adalah rumah kita rumah kedua rumah kantor ya bukan rumah istri muda rumah kedua kantor rumah ketiga adalah starbucks kalau bapak paklim paklim meeting di starbucks minum 11 kopi pakai gelas kerta sebaya 40 ribu nah anakulah ya kelihatan terinspirasi one day kalau saya jadi level seperti paklim ya saya meeting disitu kalau sekarang ya eh gawang makan 22 25 ribu itu kan jadi saya perlu tempat yaitu meeting di 17 tetap meeting pokok update karena kopinya 11 ribu tapi yang pokoknya kan bisa duduk disitu itu padahal 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 sukses besar tetapi yang menjadi pertanyaan adalah how can you compete you only have 126 toko di Jakarta compare to about 3800 3800 di rumah dan about 30 300 di Jakarta how can you compete in terms of Christ apalagi ketika Ahok melalang pengeluaran bir ya tadinya update status kopi bir kaca pas sekali di Samuel ya tetapi ini gara-gara birnya hilang padahal untungnya cuma dari bir birnya hilang kita tahu yang menarik adalah bisnis model yang dimiliki oleh saya bilang tidak bisa dimplikasi luar dari Jakarta di Bali tidak ada tempat kongkongnya di Kalimantan apa lagi di Sumatera kopi ya tiam ya bahkan ngeser 200 kilo ke Bandung pun gagal saya sudah bicara dengan 7-11 saat itu ketika kita gagal di Bandung kok gagal ada yang salah ini jalan-jalan ini kalau bisnis model ini tidak bisa diterapkan di kota lain akibatnya kita cuma punya 120 ram bahaya sekali pasti terlindas dan akibatnya kita tahu sekarang ketika dealnya dengan Jakobopan dagal akibatnya memang mau tidak mau harus itu terlalu apalagi saya banyak berakhir tahun lalu dan tahun ini ketika mau itu tidak bisa itu adalah di 11 11 sekarang kita mau lihat ini ini CEO nya ini yang dia katakan yang dikatakan ketika mau di take over oleh Microsoft Microsoft semua direksi Microsoft tapi gak bisa gak berubah apa ya kok bisa kok bisa kok bisa terjadi seperti ini karena kita tahu pada masanya bahkan ketika Apple lahir di 2007 dengan iPhone nya ya itu kan Nokia masih jadi raja saya gak tahu institutornya itu juga ya iya kan ewan juga masih ada ya telepon 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 ya kalau kita catupkan ya kecah kecah ketiga dan terpisah keluruhnya ketiga bagian depannya casing belakang lu mau bantai ya dan dipasang lagi langsung nyala itu si Nokia itu kamu mulai di Nokia dibanding yang lain kalau ini belum tentu pak ini gak jadi pak ya si Nokia ya 2007 2007 ketika Apple pertama kali menunjukkan iPhone berapa penjualan Apple di 2007 Apple know nothing about phone technology gak ngerti apa-apa 2007 ya tapi Apple punya yakinan bahwa disini ini saya kemenang penjualan penjualan in 2007 hanya sebesar 4 juta gitu kompel untuk Nokia berapa penjualan Nokia 400 juta unit 100 kali lipat bagaimana teknologinya ya jauh sekali jauh sekali Nokia jauh lagi Google itu 2007 ya sekarang hanya 10 tahun ya berubah kotak apa gak ada sih di Nokia yang ngomong geser geser jangan ngetik 4 kali 1 2 3 4 gitu ini kalau Q 3 kali saya dulu ketiknya cepat sekali lho css 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 ketika trend sudah QRP diawali dengan Dany Nokia punya Nokia batu batak yang dipanggil oleh polisi ya kan iya dan Nokia yang paling salah adalah Nokia bisa saat itu itu Nokia yang di kantong ini kantong belakang diduduki dan gak pecah itu Nokia bisa posok perempuan gak punya kantong belakang itu Nokia bisa tidak pernah jual teknologi tetapi dia connecting secara teknologi ya kalah sama Erickson pasti kalah sama Erickson ya saat itu juga kalah tapi Erickson di sini gak di jualan saya ya kan gagal dia dulu pernah jual semua ya kemudian di take over penjualannya oleh Sony ya tetapi sampai hal ini pun 36% dari infrastruktur mobile masih di tangan Erickson infrastruktur telecommunication infrastructure masih di tangan Erickson yang obat ya total infrastruktur hanya 18% Erickson yang menarik di tahun 2005 ada perusahaan China yang kita tahu sama-sama namanya Huawei di satu conference telecommunication infrastructure conference di Rio de Janeiro di Brazil saat itu memberikan pidato 2005 kita bayangkan tahunnya ya kalau bayangkan tahunnya 2005 masih gampang dan bayangkan presidennya Erickson juga kan 2005 apa ya 2005 ya apa yang dia katakan ya in the next 10 years there will be only 2 campaign controlling the infrastructure telecommunication infrastructure in the world and number 1 is VIN Huawei number 2 is Erickson mengapa keuntar cara hadirin saat itu cita ed dan kelas ya siapa elu siapa elu siapa elu di tengah Alcatel di tengah Nokia di tengah motor ola motor ola motor ola motor ola ini pemain-pemain ini raksasa sejadinya ya ketika pertama kali masuk ke Indonesia ya orang lihat harganya putri uang pun aman lihat kualitasnya wiii makanya namanya kan waa wiii tetapi di 2013 kita tahu mereka sudah nomor 1 di total infrastruktur walaupun di berapaan ada masih nomor 2 ya ketika saya mendamping di ELEKSAN Indonesia ya mereka ini apa consultant D.E.E. consultant dari Amerika tapi saya sebagai konsultan yang mendamping dari talak sebagai orangnya ELEKSAN menarik hasil temuan daripada consultant itu apa yang dikatakan nah kira-kira 8 bulan ya proses konsultasinya 8 bulan ini yang diomongkan adalah ELEKSAN harus lebih efisien lebih able to compete with Huawei kenapa reaksi lagi Indonesia dan beberapa senior of the nature-nya iya bukaya ini cuma dikasih tahu bahwa kita lebih harus lebih kurang efisien kurang efisien apa katanya dia ya barulah di depan hari sendiri kurang efisien apa ini VP saya ada 8 senior VP saya ada 8 tadinya 1 senior VP 1 ruangan segede ini 2 sekretaris sekarang 8 senior VP dalam 1 ruangan sekretarisnya saya ngomong CG opo kita kurang efisien katanya ya kan sementara Huawei bangun gedung ya sangat luar biasa di London jadinya Chinese company itu yang mana Eric saya ngomong saya lihat salahnya sih cuma sekretaris sekretaris yang dikecap yang gajinya cili coba VP yang dikecap ngiritnya banyak saya ngomong terima kasih terima kasih terima kasih ya ya saya ini 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 foto saya cebret di Nuyo ya saya jarang-jarang di Nuyo lihat gini cicir-cicir barang hati gini saya cebret saya tanya sama saya tanya sama orang yang ada di sana apa ini apa dia melihat cahaya seolah-olah saya yang langit ya padahal saya paling serius what is this nah oh ini kotak surat katanya dia loh masih jalan kotak surat ini loh masih kok masih di Indonesia kita harus kursi oh sudah masuk museum saya pernah mau beli 100 kotak surat dari saya ke Belanda dari desa-desa itu saya pilih masuk museum Belanda lagi di Indonesia is this still in operation? yes pertanyaan saya berikutnya apakah berapa diri kau kasih surat-surat aku yang lihat saya dia beritahu masa hari kini surat-surat ini serius ternyata bener saya jalan karena tur yang sudah keburu jalan saya lihat ih ada ini orang yang dikumpulin ini surat ini kira-kira apa apa ya surat-surat atau kantung pos nggak kira-kira gila huit apa kira-kira nih pikir pak 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 pas pak pak ya kak? ya kak? dokumen accounting dokumen accounting oh jadi saling milik dokumen accounting ya jadi apa? aneh dari financial accounting dokumen apa ya? itu menaporkan ke paling ewewe dari seluruh departemen iya untuknya kan akhirnya bang kamu beli online terserah pokoknya bilnya kudur original the most efficient way the most efficient way to deliver the bil to send the bil is through POS ini ternyata adalah untuk ngirim invoices ya maka sejak liat ini ketika saya jadi konsultan di PDPOS Indonesia pertama kali ya saya ngomong nah perusahaan sudah mau mati gak di konsultan ini mau buat anak ya but then i go deeper menarik sekali Indonesian POS office antara satu di antara sedikit perusahaan Australia yang masih profitable even the US postal lost PSO saja public service obligation dari PDPOS Indonesia masih profit where the profit coming from ya dari dari iya dari vessel dari vessel instant tentu saja bukan vessel yang warnanya biru yang jaman saya cing vesselnya adalah vessel instant yang dikirim pakai apa namanya sms ke handphone nokia biasanya kemudian disana bisa di collect dari camera post terdekat atau dari post station yang terdekat penyak biaya yang pulang hanya 27 ribu per pemiriman padahal kirimnya kira-kira paling banyak 1 juta nanti ya 2,7 persen ya gila sekali ini bisnis geser masih bisa survive juga dulu jamanya bantuan langsung tunai itu sukses dijalankan oleh Peter Ross ketika dicoba BNI banyak sekali masalahnya nah jadi kita tahu ini kapal namanya jalan kita lebih banyak bicara oh iya pak kamu mulanya dulu pak ketika menurut 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 bisa ambil dengan yang namanya ekspedisi yang lain bagus di harga dan ini pertanyaan menurut kami apakah Tusan sepertinya akan survive ini mau di pos itu besar itu sebuah di Indonesia yang punya 15 ribu cabal dan yang punya apa ini 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 ganti jalan itu sudah ada yang ngirim ini itu ada yang ngirim dan ini adalah business opportunity for the box at least bukan induknya tapi post-locknya yang ada di Jakarta direksinya itu kebetulan sekarang barusan diganti febri itu teman saya setuju bareng-bareng dilindungi direktif dari post-lock post-lock district saya ngomong sama febri berkali-kali saya bicara feb ini ini peluang luar biasa feb aneh kamu kalah sama JNE iya kan 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 sama JNE kalah baru 2 tahun 4 apanya JNE baru 2 tahun oh lebih JNE lebih TNI gallant Ya harus ya kinda Btw tidak ada pak jlei itu maksimum punya 3.000 Theory iya iya itu pun al boom ini 15 ribu caranya adalah mengintegrasikan anak perusahaan yaitu pos logistikan anak perusahaan dengan risors-risors yang dipunyai oleh induk yaitu pada pos Indonesia yang ada di Bandung ini untuk terintegrasi kalau ini bisa terintegrasi maka ini dari satu peluang yang luar biasa kaitannya dengan JNI yang menarik adalah FedEx eh, beritahu mas kadang-kadang pantatnya kayak ini tipe-tipe di dokumen FedEx yaitu yang di Indonesia namanya RPX RPX tadinya adalah the first yang menguasai teknologi luar biasa lah salah teknologi itu satu-satunya bisa tracking terlebih dahulu awalnya ya dan semua ofisnya dia punya delapan ofis di Indonesia semua ofisnya sendiri semua integrasi ke Amerika segala macem yang benar adalah ketika mereka menyedari bahwa ternyata salesnya mereka hanya sepuluh salesnya CNA dan ketika CNA mulai yang ini C ini gak arti apa sih pengiriman terakhir punya ya kantornya aduh warung seperti itu yang gak jelas ya tapi ternyata ternyata eee selesai sepuluh kali lipat so what should i do dia mau so tersasaranya kemana target kita memenangkan CNA dari tahun ini kita mau buka cabang dan delapan katanya kita tingkatkan cabang kita menjadi 30 dan semua cabangnya adalah kebunyahan sendiri dan sistem yang terintegrasi segala macem membuat satu cabang di mereka 1,2 miliar 30 berarti anda nambah kira-kira 22 then are you willing to spend 30 billion? terus pertanyaan saya what can you do with only 30 branches? sementara CNA punya 30 kalau 5 tahun 100 tambah dari 70 emang CNA Dari 3.000 jadi 6.000 what can you do dengan 60 cabang? bisa 6.000 cabang ya kan? kali itu ditangani dengan business as usual seperti itu terus ya ini bertahun lagi kita akan kaget lagi dengan satu data bahwa salesnya CNA 10 kali lipat dengan salesnya saya nah kalau kita tuh bikin terobosan keluar dari kebiasaan nah keluar dari kebiasaan itu ya jangan dari jangan dari apa namanya 8 punya cita-cita 50 kalau memang mau larinya ke retail bukan B2B tetapi sudah B2C 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 perlu jumlah banyak tapi kalau konsepnya adalah semua outlet punya sendiri tidak akan bisa semua armada harus punya sendiri tidak akan bisa kita harus menggunakan day bridge oh tetapi Amerika gak boleh ini pakai marah pun juga kan juga sekali kita bikin seperti siapa itu? itu kita boleh mendirikan candi semalam seribu candi yang 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 itu caranya gimana kerjasama dengan Indomaret jadikan Indomaret dibangin point of sales nya ya maki Indomaret semakin point of sales jadi orang ini gak perlu nge-fadex cukup ke diras Indomaret ya dan di Indomaret sediakan bungkus yang practical toko Indomaret itu sempit tadinya kalau GF itu banyak sekali ada region yang terpisah dan segala macem ya yang jadi tracking nantilah aneh sediakan kantong plastik kalau ini adalah satu apa ini sediakan kantong plastik tinggal ditulis disini tidak 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 ditimbang artinya mereka kontrol ini pun ditimbang beratnya berapa nih kalau anda mau Jakarta saja mau 4.000 kalau timbakan 100.000 hari 4.400 juta disitu lagi yang kedua belum tentuin nomornya mau mau ditanggung di mana timbakan itu pokoknya sesuatu yang sudah masuk ke sini disir set 2 kg selesai kecuali disi bajak kan cuman ada orang timbakan sudah jadi timbakan ya pokoknya masuk ke sini tas kirim 20.000 nah persoalannya masih 20.000 tapi ngomong kita harus turun ke 10.000 karena jenis 10.000 yang menarik lagi ya Pak ketika itu di lounge tim besok pagi dan jumlah cabang 8 lounge seluruh Jakarta hari itu juga ya punya 3.000 cabang sayang komunikasinya gagal kita nggak pernah tahu kan saya udah ngilirin FedEx siapa di Indomaret ya komunikasinya gagal tapi kalau dia bersemangu sekali bahkan dia ngomong kalau bisa seluruh Indonesia 15.000 seluruh Indomaret seluruh Indonesia 15.000 sorry 17.000 nah saya nggak pingin 25.000 ya ya toko besi ya saya mau heheheheh jadikan agen ya nggak apakah bener dirapetin sedemikian rapat eh akademik atmen sis yang penting ditanggung komunikasinya yang bener ya komunikasinya nggak bener sekarang orang nggak tahu ya ya JNI juga nggak debil satu ancaman yang luar biasa loh sekarang terutama untuk intang sebuah JNI ya kan tadi orang terima kalau dikirim 3 hari pakai JNI dikirim 2 hari sekarang nggak bisa mau ya sekarang Pak saya bertanya tentang perubahannya Bapak-Bapak ini apa khasnya mulai dari contoh kabar yang Bapak sebutkan seperti kodak, 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 kodak dan sebagainya Bapak tadi menyebutkan bahwa sebagian kabar orangnya mungkin sudah uang terhadap harus melakukan perubahan tersebut tapi ternyata tidak terjadi perubahan ataupun tidak berhasil dalam perubahan pertanyaan saya siapa sih yang menentukan pada saat sebagian dari karyawan memiliki keinginan untuk berubah tapi ternyata perusahaan tersebut tidak melakukan atau konsisten atau merasa percaya diri dengan apa yang sudah saat ini mereka jalani disisinya ya yang di atas tapi tetap jadi pertempuran kalau kita lihat Nokia ya sebelum dia kekak dia kan punya 2 OS OSnya sendiri Sintian ya sama dia sudah munculin di No Mobile ya kan nah itu memberikan signal yang jelek sekali ke pasaran berarti dia tidak yakin dengan yang baru ya padahal yang lama sudah tidak bagus karena kopi itu adalah kompromi jadi decision itu harus jadi pertempuran Pak pasti Pak ya ya siapa yang menang berarti selaku kita sebagai employee sebaiknya adalah leave it atau terpertahan dengan nunggu kehancuran? oh ya kalau memang bisa ya kalau memang bisa kalau ada indikasi seperti itu ya kalau memang bisa ya kalau memang kita punya keyakinan ya bahwa arahnya akan kesana dan benar ya kita perjuangkan dong karena ini kan periuk kita nyari makan ya kan eh jangan sampai seperti eh Nokia ada satu kuota di Belen ya yang jumlah penduduknya itu hanya 2.500 kata 1.600 nya ada PhD kerja di Nokia sekarang yang murah deh Pak ya PhD tenanan bukan PhD seperti saya yang ekonomi ya ini bonggongan makanya ini PhD yang lumit-lumit lah ini PhD yang ada elektro ya yang mikro prosesor ya lah ya lah saya nggak sampai otaknya nah ini kan ekonomi yang tambah-kambah berakhir-akhir gini kan gue rumah ya 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 yang perlu dicakap betalaan ya yang perlu dicakap betalaan Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe channel ini Bisnis model, profit kita, bisnis model, tadi iklannya kata bisnis model belum pernah muncul, kemudian kita jadi bertanya-tanya apa itu bisnis model? Bisnis model adalah satu cerita, satu cerita yang notice, logical story, logical descriptive, how a company can create value, dan mendapatkan profit. Hanya sebuah cerita, tapi cerita itu pedulogis tentang bagaimana perusahaan menciptakan nilai dan mendapatkan keuntungan atau pertumbuhan. Itu adalah bisnis model. Jadi bisnis model itu bukan strategi, ini cuma cerita, strategi adalah action. Bisnis model hanya cerita, tapi ceritanya pedulogis bagaimana perusahaan menciptakan nilai. Tentu nilai ini tentu nilai yang dihargai oleh pelanggan. So, sebelum anda bisa menciptakan nilai, you have to understand clearly. Apa siapa pelangganya? Apa masalah yang dihadapi oleh pelanggan? Ketika sukses faktor di dalam nilai adalah harus mampu solving the customer problem. Apa satisfied the customer need? Itu diteliti benar oleh Uber di Indonesia. Siapa target pasarnya Uber? Are those who don't have car? Diteliti akhirnya Uber come to the conclusion that our main target is those who has no driver. Bukan orang yang udah punya mobil, tapi orang yang gak punya supir. Yang dijual oleh Uber berdua. Satu murah. Yang kedua, experience. Gak punya supir, sekarang duduk di belakang, kakinya tengkren begini. Ayobosek. Itu experience. Yang namanya dirasakan oleh, yes. Bukan orang yang gak punya mobil, tetapi yang gak punya supir. Sehingga memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ini pak taksi, duit itu gak cukup. Yang ini taksi yang murah. Yaitu Uber. Nanti waktu kita bicara di sharing ekonomi, akan kita lengkap lebih panjang untuk Uber dulu sendiri. Tapi intinya adalah, cerita yang logis pak. Nah kalau ceritanya gendah logis, forget about sedikit. Ya. Kalau anda mau mengusulkan a new business line. For example, student management. Anda perlu ceritakan bisnis modelnya kayak apa. Artinya adalah, juga kalian mau tahu ceritanya seperti apa. Value apa yang anda akan ciptakan. Siapa target pasarnya. Apa problem yang anda atasi. Minimum punya empat elemen. Customer value proposition, key resource, key process, and profit formula. Kita akan lihat satu persatu. Ya. Customer value proposition. Ini intinya adalah, apa sih produk yang mau ditawarkan. Apa benefitnya dan siapa target pelanggannya. Ini akan menjawab dari basic question. Why customer buy our product. Jadi gambarannya adalah, ada group of customer yang kita identifikasi benar. Apa masalahnya. Apa kebutuhan yang harus kita tawarkan ke mereka. Dan kita punya solusinya. Yaitu value offering. Nah. Ada dua sifat, Pak. Yang harus dipenuhi, di dalam value offering ini. Yang pertama adalah unit. Dan yang kedua adalah followers. Kata unit itu munculnya dari mana? Ini, Pak. Dan fit dan uang customer buy our product. Artinya adalah, kita...